Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara mencari KPK dan FPB 3 angka Ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 1 Tapi tetap dipakai di kelas 5, 6, dan 7 Ini sering sekali keluar di ujian UN SD lho Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Kita mulai untuk yang angka 45, 54, 63, KPK, dan FPB-nya adalah Adik-adik, sebelum kita mencari KPK dan FPB Pertama-tama buat dulu pohon faktor Pohon faktor dari 45, 54, dan 63 Kalau tidak membuat pohon faktor, bisa membuat tabel Kali ini Kak Sarah memakai pohon faktor Kemudian dari pohon faktor yang telah kita buat Kita menemukan faktorisasi primanya 45, faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 54, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 3 63, faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dikali 7 Nah sekarang baru kita dapat mencari KPK-nya Perhatikan faktorisasi primanya 45 tidak punya 2 54 punya 2 63 tidak punya 2 Maka kalau pada KPK, 2 tetap diambil 45 punya 3 54 juga punya 3 63 juga punya 3 Maka kalau pada KPK, diambil 1 yang paling besar Yang paling besar adalah 3 pangkat 3 Jadi 3 pangkat 3 diambil ya 3 pangkat 2 itu kecil 45 punya 5 54 tidak punya 5 63 tidak punya 5 Walaupun begitu, kalau pada KPK, 5 tetap diambil 45 tidak punya 7 54 tidak punya 7 63 punya 7 Maka 7 juga diambil kalau pada KPK Nah sekarang kita memperoleh hasil KPK dalam bentuk faktorisasi prima Kalau yang ditanyakan adalah dalam bentuk faktorisasi primanya Yaitu 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 dikali 7 Nah kalau ditanya hasilnya Maka marilah kita hitung Berarti ini 2 dikali 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3 3 pangkat 3 berarti jumlah 3-nya 3 ya 3 pangkat 3 bukan 3 kali 3 Tapi 3 yang jumlahnya 3 Kemudian dilanjutkan dengan 5 Kemudian dilanjutkan dikali dengan 7 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 6 dikali 3 hasilnya adalah 18 18 dikali 3 hasilnya adalah 54 54 dikali 5 hasilnya adalah 270 270 dikali 7 hasilnya adalah 1890 Nah ini adalah KPK dari 45, 54 dan 63 Nah sekarang kita langsung mencari HPB-nya ya 45 tidak punya 2 54 punya 2 63 tidak punya 2 Maka kalau pada HPB 2 tidak diambil 45 punya 3 54 punya 3 63 punya 3 Maka kalau pada HPB 3 diambil Yang mana? Yang kecil yang 3 pangkat 2 Apa yang besar? 3 pangkat 3 Kalau pada HPB ambillah yang paling kecil Berarti 3 pangkat 2 ya 45 punya 5 54 tidak punya 5 63 tidak punya 5 Berarti kalau pada HPB 5 tidak diambil 45 tidak punya 7 54 tidak punya 7 63 punya 7 Berarti kalau pada HPB 7 tidak diambil Jadi yang menjadi HPB Jadi yang menjadi HPB pada 45, 54 dan 63 adalah 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 Jadi HPB dari 45, 54 dan 63 adalah 9 Baiklah kita lanjut ke 42, 70 dan 98 42, 70 dan 98 KPK dan FPB nya adalah Adik-adik sebelum kita mencari KPK dan FPB Buat dulu pohon faktornya Langkah pertama Kak Sarah sudah membuat pohon faktor Jadi 42, 70 dan 98 Nah dari pohon faktor yang telah kita buat Kita dapat menentukan faktorisasi primanya 42 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 7 70 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5 dikali 7 98 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 7 pangkat 2 Nah sekarang kita baru bisa mencari KPK nya Perhatikan faktorisasi primanya ya 42 punya 2 70 punya 2 98 punya 2 Maka kalau pada KPK 2 diambil 1 yang paling besar Karena ini nilainya sama Maka ambil salah satu Mana saja tidak masalah 42 punya 3 70 tidak punya 3 98 tidak punya 3 Maka kalau pada KPK 3 juga diambil 42 tidak punya 5 70 punya 5 98 tidak punya 5 Berarti kalau pada KPK 5 juga diambil 42 punya 7 70 punya 7 98 punya 7 Nah kalau pada KPK 7 diambil 1 yang paling besar Yang paling besar adalah 7 pangkat 2 7 kecil Berarti 7 pangkat 2 Diambil Nah sekarang Kita dapat memperoleh KPK Dalam bentuk faktorisasi primanya Yaitu 2 dikali 3 Dikali 5 Dikali 7 Pangkat 2 Nah kalau ditanya hasil Maka mari kita hitung Ini berarti 2 dikali 3 Dikali 5 Dikali 7 pangkat 2 Berarti 7 dikali 7 7 pangkat 2 Maksudnya bukan 7 kali 2 ya Tapi 7 yang jumlahnya 2 Baiklah sekarang kita hitung 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 6 dikali 5 hasilnya adalah 30 30 dikali 7 hasilnya adalah 210 210 dikali 7 Maka hasilnya adalah 1470 Nah ini adalah hasil KPK dari 42, 70, dan 98 Nah sekarang kita cari FB-nya langsung ya Perhatikan faktorisasi primanya 42 punya 2 70 punya 2 98 punya 2 Maka kalau pada FB-nya 2 diambil Yang mana? Yang paling kecil Karena ini tidak ada yang besar dan yang kecil Maka ambil salah satu Tidak masalah 42 punya 3 70 tidak punya 3 98 tidak punya 3 Maka kalau pada FB-nya 3 Tidak diambil 42 tidak punya 5 70 punya 5 98 tidak punya 5 Maka kalau pada FB-nya 5 Jangan diambil 42 punya 7 70 punya 7 98 punya 7 Maka kalau pada FB-nya 7 7 diambil Yang mana? Yang 7 pangkat 2 Yang besar Apa yang 7 saja? Kalau pada FB-nya Ambil yang paling kecil Yaitu yang 7 Nah sekarang kita dapat memperoleh hasil FB-nya Dari 42, 70, dan 98 Yaitu hasilnya adalah 14 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian paham? Baiklah kita lanjut ke 54, 72, dan 84 54, 72, dan 84 KPK dan FB-nya adalah Adik-adik langkah pertama Buatlah dulu pohon faktornya Dari 54, 72, dan 84 Kalau sudah Kita dapat memperoleh faktorisasi primanya Dari pohon faktor yang telah kita buat 54, 54 54, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 3 72, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 84, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 Nah sekarang kita dapat mencari KPK-nya Perhatikan faktorisasi primanya 54 punya 2 72 punya 2 84 punya 2 Berarti kalau pada KPK 2 dikali 2 dikali Yang mana? Yang kecil? Yang 2? Apa yang paling besar? Yang 2 pangkat 3 Kalau pada KPK maka ambillah yang paling besar Yaitu 2 pangkat 3 54 punya 3 72 punya 3 84 juga punya 3 Maka kalau pada KPK 3 diambil Satu saja yang paling besar Yang paling besar adalah 3 pangkat 3 3 saja yang paling kecil Maka 3 pangkat 3 diambil ya 54 tidak punya 7 72 tidak punya 7 84 punya 7 Maka kalau pada KPK 7 tetap diambil Nah sekarang kita dapat memperoleh KPK Dalam bentuk faktorisasi prima Yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 Ini berarti mari kita hitung hasilnya berapa 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 Jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 ya Tapi 2 jumlahnya 3 kali Kemudian dikali 3 pangkat 3 Dilanjutkan dengan 3 dikali 3 dikali 3 Jadi jumlahnya 3 ya Kemudian dikalikan 7 Nah sekarang kita hitung bersama-sama 2 kali 2 hasilnya adalah 4 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 8 dikali 3 hasilnya adalah 24 24 dikali 3 hasilnya adalah 72 72 dikali 3 hasilnya adalah 216 216 dikali 7 maka hasilnya adalah 1512 Jadi hasil KPK dari 54, 72 dan 84 adalah 1512 Sekarang kita lanjutkan dengan mencari FBB langsung Perhatikan faktorisasi primanya 54 punya 2, 72 punya 2, 84 punya 2 Maka kalau pada FBB ambil yang paling kecil Ambil 1 saja ya 54 punya 3, 72 punya 3, 84 punya 3 Maka kalau pada FBB 3 diambil Yang mana yang 3 saja yang paling kecil Yang mana yang 3 saja yang paling kecil Apa yang 3 pangkat 3 yang paling besar Kalau pada FBB maka ambil yang paling kecil Yaitu yang 3 54 tidak punya 7 72 tidak punya 7 84 punya 7 Maka kalau pada FBB 7 Jangan diambil Maka kita memperoleh hasil dari FBB adalah 6 Jadi hasil FBB dari 54, 72 dan 84 adalah 6 Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk mencari KPK dan FBB 3 angka? Nah kalau kalian belum paham Cara mencari KPK dan FBB 2 angka Kalian bisa melihat di video kakak sebelumnya Oke cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video kakak bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya